Satu tingkat lainnya ke babak 16 besar diraih ganda campuran Edi Subaktiar-Glory Emanuel Wijaya yang mendapat buy di putaran pertama. Ditantang wakil Belanda Jorif Derwitter Samantha Burning, Edi Subaktiar-Glory Emanuel Wijaya dengan mudah mengamankan set pertama 21-13. Duet Edi Glory yang merupakan unggulan 12 terus tertinggal angka dari pasangan Jorif Samantha di awal set kedua sebelum akhirnya mampu menyusul hingga skor menyentuh angka 14-14. Penempatan bola yang cantik dari Edi Subaktiar menyudahi set kedua 21-15 sekaligus memastikan tiket ketiga bagi ganda campuran Indonesia ke-16 besar.